KPK mengungkap kesamaan peran politisi PDA Perjuangan Issam Yunus dengan Wakil Ketua MPRI Fadal Muhammad di dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri APD COVID-19 tahun 2020 hingga 2022. Baik Issam Yunus maupun Fadal Muhammad sama-sama memiliki afiliasi pada perusahaan. Pemenang lelang pengadaan proyek APD COVID di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yang merugikan negara hingga 625 miliar rupiah. Dalam proses penyidikan, sejumlah tokoh publik, politisi Senayan mulai berdatangan ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan. Namun publik masih buram sejauh mana keterlibatan para politisi dan pejabat publik yang diperiksa oleh KPK dalam kasus korupsi pengadaan APD COVID-19. KPK akan terus menelusuri aliran uang dari pengadaan APD yang berujung pada perugian negara. Diketahui sebelumnya politisi PDA Perjuangan Issam Yunus diperiksa KPK pada 18 April 2024. Sementara Fadal Muhammad diperiksa KPK pada 25 April 2024. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!